Ekonomi Indonesia sedang bertumbuh, tetapi gelombang PHK melonjak. Kemungkinan terkait dengan pergantian kepemimpinan. Banyak sektor terdampak seperti manufaktur, tekstil, dan teknologi. Fenomena ini dapat mengarah pada jobless growth cycle di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan lapangan kerja. PHK yang meluas di Indonesia dapat berdampak besar pada masyarakat dan mungkin memiliki kaitan dengan andil pemerintah. Mengarah pada pertanyaan ini, apakah negara ini akan masuk ke dalam area pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja? Dampak PHK terhadap masyarakat kecil dan keterkaitannya dengan pemerintah perlu dipahami untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam. Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia di era ke era termasuk upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran perlu dieksplorasi lebih lanjut. Peningkatan pengangguran terjadi setiap transisi presiden di Indonesia. Data menunjukkan sektor german, tekstil, manufaktur, dan teknologi mengalami banyak PHK selama periode tersebut. Data pengangguran meningkat di era Habibie, Megawati, SBY, dan Jokowi. Pola ini terjadi di awal kepemimpinan presiden baru. Sektor garment, tekstil, manufaktur, dan teknologi mengalami PHK massal. Banyak perusahaan tidak mampu beroperasi dan tidak memberikan pesangon sesuai aturan. Industri teknologi juga terkena dampak PHK. Perusahaan besar seperti Tekopedia terpaksa melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Tingkat pengangguran cenderung meningkat saat terjadi pergantian presiden karena beberapa faktor. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi. Perubahan kepemimpinan seringkali disertai dengan ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi yang akan diterapkan. Investor dan perusahaan mungkin menunda keputusan investasi atau ekspansi hingga mereka mengetahui arah kebijakan baru yang dapat berkontribusi pada pengurangan lapangan kerja. Faktor kedua adalah reformasi kebijakan. Presiden baru mungkin mengimplementasikan reformasi kebijakan yang berdampak pada berbagai sektor. Beberapa kebijakan mungkin mengakibatkan pengurangan tenaga kerja jika perusahaan harus beradaptasi dengan regulasi baru atau jika sektor tertentu menjadi kurang menguntungkan. Selanjutnya faktor ketiga, restrukturisasi perusahaan. Perusahaan mungkin melakukan restrukturisasi untuk menyesuaikan diri dengan visi dan kebijakan presiden baru yang bisa mengakibatkan pemotongan pekerjaan. Ini terutama berlaku pada perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Faktor keempat adalah perubahan prioritas sektor. Kepemimpinan baru seringkali memiliki fokus yang berbeda pada sektor-sektor tertentu. Misalnya prioritas infrastruktur atau teknologi. Sektor yang tidak mendapat perhatian dapat mengalami pengurangan lapangan kerja. Faktor kelima yaitu proses transisi. Selama transisi pemerintahan ada kemungkinan adanya keterlambatan dalam pengeluaran anggaran dan pelaksanakan program-program yang mempengaruhi lapangan kerja. Sehingga menambah angka pengangguran. Faktor yang terakhir adalah kondisi global. Terkadang faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global juga berpengaruh. Jika krisis atau pengurangan permintaan di pasar internasional, hal ini dapat memperburuk situasi lapangan kerja di dalam negeri. Terutama saat ada perubahan pemerintahan. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menciptakan periode yang menantang untuk penciptaan lapangan kerja. Yang seringkali terjadi bersamaan dengan pergantian presiden. Badai PHK sedang melanda sektor startup termasuk Syariklu, Populix, dan Bukalapak Iseri. Pemerintah akan memberikan insentif untuk mengatasi kondisi ini. Penjualan otomotif turun 21% dan penjualan dealer ke konsumen turun 14% menyebabkan potensi PHK di sektor ini. Kenaikan jumlah pekerja informal 10 juta menunjukkan dampak buruk badai PHK. Pemerintah akan memberikan insentif untuk sektor ini. Dampak undang-undang baru terhadap industri tekstil, pengaruh PHK terhadap startup, teknologi, dan penurunan penjualan sektor otomotif disebabkan oleh faktor ekonomi adalah topik utama dalam video ini. Pengaruh undang-undang terbaru terhadap industri tekstil dan dampak terhadap bahan baku, baik impor serta biasa produksi. Konsekuensi PHK terhadap startup teknologi, penurunan investasi, dan persyaratan ketat dari investor, penurunan penjualan sektor otomotif karena gaya hidup menabung, mengurangi pembelian mobil, dan lebih memilih layanan transportasi online. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Terkadang dapat menyebabkan jobless growth cycle yang berdampak buruk pada lapangan pekerjaan. Fenomena ini terlihat di beberapa negara, termasuk India. Dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pertimbangan lapangan pekerjaan, seperti kebangkrutan dan PHK, dapat menyebabkan jobless growth cycle. Jobless growth cycle terjadi setelah negara pulih dari resesi dan dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti yang terlihat di India. Saya Rio Christian Tolo, saram sukses dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton!